Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah anda jika di daerah Tuban, Jawa Timur terdapat makam Sunan Kalijaga? Makam Sunan Kalijaga yang berada di Tuban ini disebut Makam Sunan Kalijaga Moro Teko atau yang lebih dikenal dengan Makam Raden Syahid Moro Teko Lokasinya di Dusun Soko, Desa Medalem, Kecamatan Senorika, Bupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Sebagian masyarakat sekitar lokasi makam ada juga yang menyebutnya Makam Pelosoh Medalem atau Pelosoh Songo Lokasi makam ini berjarak sekitar 46 km dari pusat kota Tuban atau sekitar 1 jam 12 menit perjalanan dengan kendaraan Sejarah tentang makam ini masyarakat sekitar tidak ada yang mengetahui Menurut jurukunci lokasi makam, keberadaan makam ini sudah ditemukan sejak tahun 1979 oleh warga setempat yang bernama Bapak Mulyadi Sedangkan sebutan atau nama Makam Raden Syahid Moro Teko ini didapat Bapak Mulyadi setelah berkonsultasi dengan seorang Kiai di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Dan Kiai tersebut adalah Kiai Baidi Setelah ditemukan kejelasan tentang makam tersebut Satu minggu kemudian Kiai Baidi bersama warga setempat mulai membukanya Berdasarkan informasi dari jurukunci makam Bapak Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur Pernah datang ke lokasi makam ini Yakni sekitar tahun 1999 ketika makam ini mulai direnovasi Gus Dur datang dan berziarah ke makam ini tepatnya pada 17 Ramadan 1999 Menurut penuturan Gus Dur Yang di Kadilangu itu kantornya Akan tetapi disini makamnya Namun semua itu wallahualamisawab Kata sang jurukunci makam Ada sesuatu yang berbeda ketika berziarah di makam Di Dusun Sokomo dalam senori ini Selain angin sawah yang semilir Makam yang berada di tengah sawah ini Ditumbui pohon ploso Karena itulah makam tersebut Dinamakan makam ploso songo Ada satu cerita menarik tentang keberadaan pohon ploso Yang ada di lokasi pasarian ini Cerita tersebut merupakan simbol nama makam itu sendiri Jumlah sembilan pohon ploso dimaknai sebagai jumlah wali songo Ada juga yang memaknai sebagai simbol Rasulullah Empat sahabat Rasul dan empat madab Ada juga beberapa tafsiran dari mulut ke mulut Mengenai pohon ploso di makam ini Jauh sebelum makam ini ditemukan Pohon ploso sudah ada Sekarang pohon itu tinggal delapan batang Karena yang berada di sebelah selatan pasarian Dewi Amiroh Tumbang Kata sang jurukunci makam Demikian sekilas tentang keberadaan makam Sunan Kalijaga di Dusun Soko Desa Medalam Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Semoga bermanfaat Akhirut kalam bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton